Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi ya bareng aku Fethi Ira Hai teman-teman semua apa kabar hari ini semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya amin Nah oke teman-teman seperti biasa aku mau set kegiatan harian dan kali ini tuh aku memulainya dengan cuci mencuci baju aja untuk cucian baju aku sendiri tuh ini benar-benar banyak banget nah tapi ini aku udah selesai ya teman-teman udah selesai cuma tinggal sedikit aja yang selendang selendang kenapa sih cucian aku tuh banyak banget karena kemarin tuh sempat ya anak-anak tuh sempat pipis pipis di kasut jadi cucinya tuh benar-benar numpuk banget ada spray selimut udahlah campur teraduk jadi satu nah ini aku tuh nyuci di sesi terakhir dan mohon maaf banget ya ini kalau kameranya itu tak beraturan karena aku tuh memang bikin videonya seadanya banget sebenarnya sih aku tuh udah mau co-tripot gitu tapi aku pikir nanti-nanti dululah dan ini kakak Dava tuh dateng pas aku lagi nyuci kenapa sih kok dia tuh kayak ngam-ngam begitu dia tuh tanya tanya jam berapa terus mau bukanya itu masih lama apa enggak dan terus yang paling bikin dia ngamak tuh mau pinjem HP ya teman-teman tapi aku tuh nggak pinjemin karena kan aku mau nge-vlog aja nge-vlog dulu sebentar ya beginilah ya penyebab aku jarang males jarang upload males upload itu kayak gini setiap kali sini masih semangat mau take video eh ada aja yang dia nge-vlogin terus minta handphone gitu ya teman-teman karena memang handphone satu tuh susah banget tapi ya gimana lagi lah ya aku tuh nggak mau kalau aku beliin anak tuh handphone sendiri-sendiri karena nanti pasti dia tuh bakal kayak gimana ya kecanduan orang aku nggak turutin aja tuh masih kecanduan gitu loh nah lanjut lagi aku habis cuci baju itu udah selesai sambil nunggu kloteri berikutnya ini aku mau cuci-cuci piring dulu ya teman-teman mau cuci-cuci piring dan aku tuh hari ini ada bikin pesenan pesenannya sih seperti biasa itu ada pesenan cireng sama ceker mercon gitu dan selama puasainya aku tuh nggak open order tiap hari karena tergantung mood aku juga kalaupun misal aku nggak mood ataupun males banget ya udah aku cuma santai-santai aja di rumah tapi kalau pas lagi mood apa pesenannya itu lumayan ya udah aku kerjain aja ya teman-teman kan sekalian bikinnya jadi modalnya itu bisa balik lagi tapi kalau pesenannya cuma sedikit ya udah nanti kita tuh bakal nggak bisa balik modal dan selesai sudah buat cuci piringnya ini aku langsung lanjut ke depan buat jemur-jemur pakaian nah ini ya teman-teman aku mau jemur-jemurin dan ketika aku jemur-jemurin nggak lama kemudian ini tuh anak-anak pas aku jemurin anak-anak tuh lagi main di rumah nenek yang paling ujung gitu dan ini tuh ketahuan banget ya pas aku lagi jemur-jemur nggak lama kemudian tuh kakak Dava balik terus aku bilang halo kakak Dava udah kakak masuk aja dulu nanti ketahuan sama adek handphonenya eh nggak lama kemudian adeknya balik terus bener-bener ketahuan dan langsung aja diambil sebenarnya sih seneng banget ya bikin video kayak gini terus nge-share-ngesare kegiatan harian tuh seneng banget karena kan memang pada dasarnya ya udah kita sharing-sharing aja aku tuh suka ya teman-teman tapi yaitu ada beberapa kendala nah ini dia balik nah Devana tuh juga lagi kurang enak badan makanya dia tuh rewel nah ini sebelum mengetahui HP aku ya teman-teman jadi Devana tuh kurang enak badan itu awal mulainya tuh dari tangan tangannya tuh kayak temumulan ataupun cantengan ya itu terus tiba-tiba aja nular ke demam ya udah beginilah ya Nah lanjut lagi setelah jumur-jumur selesai ini aku mau unboxing aku tuh ada beli satu buah sepatu eh bukan ya tiga pasang lah ya malahan ini tuh ada sepatu aku sama sepatu anak-anak karena ini tuh aku lihat kok kayak murah banget dan aku tuh suka sama modelnya sedangkan aku tuh nggak bisa pakai sendal ataupun alas kaki yang ribet-ribet ya teman-teman aku tuh suka yang teplek tipis karena kan memang kayak simpel aja buat lari-lari buat jalan tuh nyaman banget nah ini aku beli tuh harganya kemarin pas lagi promo ataupun diskon cuma Rp67.000 aja ini tuh bagus banget dipakai tuh empuk ya teman-teman nyaman untuk linknya nanti aku cantumin di bio aku eh di bio bukan di deskripsi box ya teman-teman mohon maaf terus ini aku lanjut unboxing yang kedua ini ada sepatu Devano jadi aku udah beberapa kali beli di toko ini untuk sepatunya Devano dan ini tuh sebenarnya sih kurang kurang sesuai sama gambarnya mungkin karena stoknya habis yang digambarnya itu alasnya itu hijau terus bagian tali sepatunya itu lebih biru ya terus silangannya itu lebih banyak ya teman-teman mungkin karena stoknya habis nah ini dibikin yang versi ini gitu loh ya untuk reviewnya sih juga ada yang seperti itu dan menurut aku sih juga bagus tapi ya udah kurang-kurang aja bukan bayangannya aku tuh hijau ya yang alasnya dan ini juga ada sepatu toolnya Kakak Davai mohon maaf lipat biasa sepatunya Kakak Davai tuh by dr kevin gitu ya teman-teman dokter kevin itu untuk linknya juga aku cantumin di deskripsi box aku dan selesai sudah ini tuh sekitar jam empatan jam empatan ya teman-teman eh bukan belum belum jam 4 setengah 4 aku tuh jadi ada temen aku yang mau datang buat ambil orderan nah itu tuh termasuk ya kayak bestia akulah ya aku belum lama kenal sama dia tapi dia tuh nyambung banget sama aku nyaman lah ya pokoknya aku sama dia dia juga nyaman sama aku nah akhirnya pas dia mau ambil orderan aku sekalian aja WA dia kalau ngajakin gitu buat buber di rumah aku jadi pas dia mau ngambil pesanan jam sekian ya udah aku tawaran aja sekalian buka aja di rumah aku tapi seadanya punya banget karena kan hari ini aku tuh bener-bener nggak belanja tadi ke pasar tuh kan cuma belanjanya buat buat bikin pesanan jadi untuk masa sehari-harinya itu aku bener-bener nggak ada cuma yang ada sisa-sisa di kulkas sama aku cuma belanja di ibu sayur tuh dapetnya itu seadanya banget karena kan memang udah pada habis nah ini aku tuh lagi di kebon ya teman-teman aku tuh nyari-nyari daun salam kata budi itu di sudut kebon itu ada daun salam tapi ini yang mana aku tuh masih cari-cari dan alhasil alhamdulillah ini ketemu ternyata yang sebelah ini ya ketemu juga ini daun salamnya acara mau ngelipet mendadak tapi tanpa persiapan apa-apa nah ini bener udah bener ya Masya Allah jadi bener-bener ya udah seadanya banget untuk sereh pun aku dapet sedikit di kebon juga ya teman-teman habis metik daun salam ini aku mau metik daun pandan karena aku mau bikin sirup sirup yang bikin sendiri itu ya teman-teman nanti tinggal kasih pasta rasa apa sih tuh pewarna makanan sebenarnya sih yang rasa frambos itu enak banget tapi aku enggak ada cuma adanya pewarna biasa ya udah aku mau pakai yang pewarna biasa aja terus aku rebus kasih daun pandan dan juga daun jeruk Masya Allah itu bener-bener enak dan wangi banget nah ini selesai buat ambilin pandannya langsung aku mau ngeliwat ya teman-teman mau ngeliwat tapi aku mau pakai magicom aja biar cepet dan ini aku tuh bikin sambal sama bumbu ceker ya teman-teman untuk bumbu cekernya tuh hampir mirip kayak gini nah ini udah aku aduk-aduk nah ini cekernya udah aku rebus udah aku rebus nanti bakalan aku rebus ulang supaya bener-bener empuk pokoknya ini tuh cuma cuplikan-cuplikan video awalnya aja dan untuk hasil proses masaknya mohon maaf banget aku tuh enggak ngetag video karena sesusah ini ya teman-teman enggak ada tripod itu nah alhamdulillah waktu buka udah tiba nah disini tuh ada besti aku ada temen aku dan satu itu ada temennya Dava temennya Dava sekolah nah itu mamanya itu aku juga cocok ya biasa ngobrol terus kadang mampir nah itu tuh kalau jualan risau Masya Allah tuh enak banget rasanya dan ini ya temen-temen segini dan Oh iya ya untuk sirup aku itu udah jadi yang ada di baskom itu sirup bikinan aku sendiri katanya tuh pada bilangnya tuh enak terus aku disuruh bikin ataupun disuruh jualan es kayak gitu Masya Allah dan untuk sate itu satenya aku beliin aja karena buat anak-anak siapa tahu anak-anak mau makannya pakai sate aja karena memang terbatas banget ini cuma menu-menu yang ada di kulkas aja acara ini tuh bener-bener mendadak tetapi alhamdulillah lancar dan rahat ya temen-temen nah kira-kira begini ajalah ya vlog aku hari ini kegiatannya cuma begini dan aku rasa cukup sekian video dari aku mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam video ini aku pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye